Kikil dan Tunjang Sehingga tim Wonderfood kemudian melempar pertanyaan saya ke Twitter Nah ini ada beberapa jawaban yang menurut saya luar biasa Yang pertama ada jawaban dari Rania Putri Yang mengatakan bahwa kikil itu berasal dari kaki sapi Tapi kalau Tunjang itu dari jeruan sapi Kurang lebih sama ya dengan pendapat teman saya Nah berbeda lagi dengan pendapatnya Utami Menurut saya kikil itu terbuat dari sum-sum sapi yang dikeraskan dan difermentasi Sedangkan Tunjang itu jeruan lebih tepatnya usus dan hati sapi Kalau kata Soniawati Kikil dan Tunjang itu sama-sama jeruan dari sapi Oke baiklah Itu tadi tiga pendapat dari teman-teman Wonderfood Seputar perbedaan antara kikil dan tunjang Nah tim Wonderfood kemudian membuat sedikit sosial eksperimen Kira-kira masyarakat bisa membedakan gak ya Mana Tunjang dan mana kikil Aku taunya kikil itu yang bisa buat sate itu Kalau Tunjang aku gak tau itu apa? Kalau Kikil tau aku itu bagian dari kaki Kalau Tunjang itu bagian kaki Tapi ada dagingnya Bukannya sama ya Kikil kan kaki sapi Kalau Tunjang itu Makanan di Padang Kalau menurut saya sih Tunjang sama Kikil itu sama Cuman karena beda bahasa jadinya terkesan berbeda Sebenarnya bentuknya sama Kalau Tunjang itu bagian tulangnya Kalau Kikil itu bagian lemaknya Sebenarnya kalau kita bicara tentang perbedaan antara Kikil dan Tunjang Saya pernah baca sebuah artikel Baik itu Kikil maupun Tunjang itu merupakan bagian dari kaki sapi Nah memang Tunjang atau daging Tunjang itu lebih spesifik daripada Kikil Karena Tunjang ataupun daging Tunjang itu merupakan bagian dari kaki sapi Mulai dari dengkul sampai dengan tumit Kalau saya bertanya ke kalian Anda setuju enggak kira-kira Tunjang dan Kikil ini adalah makanan yang menggugah selera enggak Kalau saya sih termasuk melihat Tunjang dan Kikil ini makanan yang cukup menggugah selera Cuma banyak juga teman-teman kita yang enggan untuk memakannya Alasannya pun beragam Pertama karena mereka tidak suka makanannya Yang kedua karena mungkin mereka takut dengan penyakit kolesterol Nah coba kita tanya ya ke masyarakat Apa alasan mereka untuk makan Kikil dan Tunjang Dan apa juga alasan mereka tidak makan Kikil dan Tunjang Kikil sama Tunjang, dua-duanya suka Kikil sama Tunjang, suka sih karena emang suka makanan daging-dagingan gitu Karena enak Iya suka Karena itu kan sering banget ya di warung-warung Padang Apalagi kalau misalnya mama aku nih lagi enggak masak suruh dibeli gitu Dan juga kan kalau misalnya beli nasi Padang pasti dapat dong yang namanya Kikil dan Tunjangnya Oh Kikil favorit banget Kalau Tunjang sih saya belum tahu ya itu apa Kalau Kikil enak banget ke sekolah sama tempe Enggak terlalu Kikil bukan Kikil Karena kenyal-kenyal gitu enak Enggak Suka hobi makan itu Ternyata banyak juga ya masyarakat yang enggan mengkonsumsi Kikil Alasannya pun spesifik Mereka takut terkena penyakit yang namanya kolesterol Emang benar ya Kikil bisa menyebabkan kolesterol? Coba kita tanya ahlinya Jadi Kikil itu kayak akan purin Nah purin itu di dalam tubuh kita memang akan diolah nanti menjadi asam urat Jadi hasil metabolismennya menjadi asam urat Dan kalau itu terlalu berlebih dikonsumsi Maka asam urat itu akan menumpuk di persendian Sehingga konsumsi Kikil berlebih berkorelasi dengan penyakit asam urat gitu ya Dan kemudian di Kikil itu memang ada sejenis protein yang disebut dengan kolagen Nah tapi kolagen ini kan sebenarnya tidak kebutuhan yang harus kita datangkan dari luar Artinya gini tubuh kita memang punya kolagen Dan kolagen itu nanti membangun struktur tulang Kemudian gigi, kemudian kulit, otot, dan sendi gitu ya Tapi kolagen itu terbentuk dari semua protein yang kita makan Jadi 30% itu akan diolah menjadi kolagen itu Jadi tidak perlu mencari makanan sebuah kolagen Nah di dalam Kikil itu memang kayakan kolagen Tapi untuk apa kita datangkan kolagen dari Kikil? Kalau kemudian purinnya juga tinggi dan purin membawa masalah kesehatan Selain itu juga Kikil diduga mengandung kolesterol yang tinggi Nah kolesterol itu juga bukan merupakan zat yang harus kita datangkan dari luar Karena tubuh kita bisa membentuk kolesterol sendiri Yaitu hati setiap hari akan membentuk kolesterol dari bahan dasar lemak Nah teman-teman, kalau yang tadi saya bahas itu dampak negatif dari kita mengkonsumsi Kikil Tapi sebenarnya Kikil itu ada manfaatnya loh Ini dia Manfaat yang pertama adalah dapat mempertahankan kekuatan dan elastisitas kulit Di dalam Kikil terkandung protein berbentuk kolagen Namun jika dibandingkan dengan protein pada daging Protein kolagen pada Kikil memiliki kandungan asam amino esensial yang kurang lengkap Sekitar 30% kandungan kolagen dapat ditemukan pada kaki Dan Kikil hewan mamalia seperti sapi, kerbau, dan kambing Kolagen dalam Kikil sapi bersama dengan keratin dan elastin Dapat berfungsi untuk membentuk struktur pada jaringan kulit Ini sangat bermanfaat untuk mempertahankan kekuatan dan elastisitas kulit Selanjutnya Kikil dapat mencegah resiko berbagai penyakit berbahaya Di samping kolagen, dalam Kikil sapi juga terkandung selenium Yaitu sejenis mineral yang penting untuk membantu mengaktifkan enzim antioksidan dalam tubuh Enzim yang disebut glutathione, peroksidase ini Mampu melindungi tubuh dari penyakit berbahaya seperti kanker Selain itu, selenium juga penting untuk mempertahankan fungsi kekebalan tubuh Agar tetap sehat dan berfungsi secara optimal Hal tersebut dikarenakan selenium dapat merangsang aktivitas sel-sel darah putih dalam tubuh Kandungan selenium yang cukup tinggi pada Kikil sapi dapat berfungsi sebagai antioksidan alami Ini sangat berguna untuk mencegah terjadinya resiko berbagai jenis penyakit degeneratif Manfaat lainnya adalah konon Kikil dipercaya dapat meningkatkan gairah seksual Wow! Kikil merupakan salah satu alternatif makanan menambah stamina seseorang sejak dahulu Selain itu, jika memakan masakan yang berbahan dasar Kikil dengan campuran jahe Mampu membantu menjaga stamina tubuh agar tetap fit Jika ingin dikonsumsi secara rutin, Anda dapat mengkonsumsi makanan yang berbahan dasar Kikil 2 minggu sekali atau lebih sering Manfaat terakhir yang dimiliki Kikil adalah bisa membantu pertumbuhan sel-sel dalam tubuh Nah, dalam Kikil sapi itu terkandung protein hewani dan juga kalsium Karena ini mengandung kalsium, sangat baik untuk tulang Terutama untuk mencegah yang namanya osteoporosis dan juga tulang kropos Nah, jangan kemana-mana ya teman Wonder Food Karena kami akan hadir kembali dengan informasi penting tentang Kikil Tetap di Wonder Food